Selamat siang pemirsa, senang sekali kami kembali dalam AINews Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya, telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua. Bersama saya, Mariolan Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya. Kita wali berita yang pertama puluhan masa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI di Timika Papua, menggelar aksi unjuk rasa di kantor bawaslu. Mereka menuntut agar suara para caleg dan suara partai dikembalikan, karena cukup banyak suara mereka yang hilang saat masa proses penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik 2019 lalu. Puluhan masa Partai PKPI itu mendatangi kantor bawaslu pada selasa pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mereka menggelar unjuk rasa untuk meminta agar suara partai dan caleg dikembalikan. Karena pada saat penghitungan suara di tingkat PPD, banyak suara para caleg dan partai PKPI yang hilang. Selain itu juga, dalam orasi, masa menyebutkan proses pemilu 2019 di Timika banyak terjadi kecurangan, namun tidak ditindak lanjuti. Ketua Partai PKPI Max Werluchen dalam orasinya menyampaikan bahwa setiap laporan yang dimasukkan ke bawah aslu selalu dihadang dengan peraturan yang tidak jelas. Dia berjanji apabila aspirasi ini tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menurunkan seluruh masa dari partai PKPI untuk melakukan unjuk rasa lagi di depan kantor bawah aslu. Masa ini, turun ke jalan karena meminta keadilan karena banyak suara yang hilang. Tindak semua yang terkait dengan hilangnya suara rakyat di pemilu legislatif Mimika. EPR Provinsi dan MRP segera turun ke Kabupaten Mimika karena kecurangan pilih secara terstruktur dan sistematis. Kembalikan suara pendukung partai PKPI Mimika. Sementara itu, Ketua Bawah Aslu Kabupaten Mimika Yonasi Anampa dalam kesempatan itu menyampaikan tugas Bawah Aslu adalah mengawasi proses pemilu. Bawah Aslu berdasarkan bahwa semua proses dari tahapan sampai dengan tahapan sekarang ini kami sudah mengawasi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut juga dikawal ketat oleh TNI Polri dan aksi tersebut berjalan dengan aman dan lancar hingga usai. Kita sangat apresiasi tadi, hanya kurang dari satu jam dia menyampaikan yang terpenting adalah aspirasinya tersampaikan dan didengar dan dia berjanji akan dijawab. Kalau ada ancaman-ancaman lain akan datang dengan masa yang lebih besar yaitu memang hak dari semua orang. Tetap kita menghimbau untuk mematuhi peraturan yang ada. Dari Tim Mika Papua, Natan Making, kontributor INews melaporkan.